Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersumpah lagi dengan saya di Amir Poro Daddy Channel Ini teman-teman, ini saya mau membuat video singkat ya Review mengenai kamar di Hotel Sunan Solo Ini saya mengenap di kamar lantai 3 Oke, teman-teman, begini suasananya kamarnya Ini termasuk kamar yang lumayan mewah ini Ada double bed yang saya tempat-tempat ini Ada kursinya Untuk santai-santai Ada meja-nya Ini lantainya yang visi dekat bed ini pakai parkit ya Kalau yang sana pakai marmer Mohon maaf, ini ada baju-baju berantakan Ada meja-meja, ini untuk kopi, teh Ini lemarinya Ini termasuk Salah satu hotel di Solo yang masih Model lama ini ya Interagrownnya klasik-klasik ini Klasik dan mewah Itu seperti model-model kayak laci-laci kecil-kecil itu ya Ini AC-nya juga masih jadul Tapi masih dingin Pengaturannya ada di sini Jadi tidak pakai remote Kita putar-putar manual Ini cukup nyaman di sini Walaupun hotel masih lama Masuk lama ya Kita akan lihat Bagian Lemarnya ini Nah ini Ada gantungan peju Ada Rak lagi Yang ini pintu geser ya Pintu geser Ini ada box Untuk penyimpanan Berangkas ya Nah kalau yang ini Ada arak-arak Seperti ini Untuk pengaruh barang Ini kuncinya Nah ini nanti kuncinya Modelnya dimasukkan Bukan ditempel ya Nanti kita Lihat dari depan Kita lihat ke kamar mandinya Ini pintu Kayu ya Ini Ada Bed tubnya Untuk berendam Ini ada sofernya Air panasnya Lancar sekali Jadi ada kendara Ini ada Westafelnya Dari marmer Oke Mewah Kacanya Ada pinggainya Klasik Ini ada Proses duduk Ini tempat Gantung Handuk Situ juga tempat Handuk Nah Cuma ini Yang tidak nyaman Di sini Kamar mandinya ini Teman-teman Tidak ada Keran Tidak ada sofernya Jadi ini model Puteran ya Ini Klosidusnya model puteran Kalau Laki-laki mau pipis Sambil Diri itu Enggak enak Enggak ada yang untuk Nyemprot ya Jadi kita harus duduk Tidak ada keran Sama sekali Di sini juga Kerannya cuma itu Untuk Di kamar mandinya Dengan saya Kurang nyawan ya Kalau kita muslim Mau itu juga Susah ini Saya mau itu Harus Naik ke sini Pakai keran Yang Pendek itu Airnya yang Mepet ke Sini ya Oke Ini Ini kekurangannya Ini Kurang nyaman Kamar mandinya Ini cukup luas Cukup luas Antepnya Tidak terlalu tinggi Yang Bagian sini Mungkin hanya 3 meter Oke Kita Akan keluar Ini paling Pujuan Nah ini Lantai 3 Kenapa Kenapa ini Depannya ada Simbol 1 Kode 1 Karena ini Gedung pertama Jadi ada Dua gedung Gedung pertama Dan gedung 2 Kalau gedung 2 Itu simbolnya Nanti ini 2 Misalnya Lantai 1 Ya 2 1 Berapa Kalau lantai 2 2 Kalau lantai 3 2 3 Berapa Nah Ini saya Katakan tadi Kuncinya itu Kita masukkan Suasananya Di lorongnya Kita masukkan Disini Masukkan ya Hijo baru masuk Jadi Tidak ditempel Disini Yang terbaru Biasanya Ditempel Ini tidak Dimasukkan Begitu juga Kalau kita naik Lift Kita harus Memasukkan Kunci-kunci ini Kalau tidak Pakai kunci Tidak bisa Liftnya Tidak berfungsi Kalau turun Bebas Tidak pakai kunci Bisa Turun ke lantai Mana pun Bisa Ini Ada kunci 2 Makanya Bisa Praktik Karena ini Pengguninya Sebenarnya Dua orang Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati